Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Aldi Dwi Febrianto Davina Nuramadina Rahmania Nurimani Kami dari Kimia 2020 akan melakukan uji praktikum enzim Di antaranya ada uji isolasi enzim papain dan bromalin Uji aktivitas enzim papain dan bromalin Dan terakhir uji aktivitas enzim katalase Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan isolasi enzim Di antaranya yaitu saringan, sendok plastik, wadah, blender, air, air garam, pepayaan, Dan nanas Pertama-tama, pisahkan pepaya dari kulitnya Lalu, haluskan pepaya muda yang sudah diberi sedikit air menggunakan blender Kemudian, saring pepaya muda dari blender menggunakan penyaring Agar mendapatkan filtrat pepaya muda Lakukan langkah yang sama untuk buah nanas sampai didapatkan filtrat nanas Selanjutnya, disiapkan larutan garam Kemudian campurkan larutan garam ke masing-masing filtrat Lalu, campuran dikocok agar tercampur secara merata Kemudian, tutup wadah yang berisi filtrat Dan didiamkan selama 2-3 jam di dalam kulkas Setelah didiamkan di dalam kulkas Filtrat disaring untuk mendapatkan endapan yang merupakan enzim yang lebih murni Dari berbagai percobaan, didapatkan hasil seperti pada tabel berikut Baik pada enzim papain dan bromelin, awalnya berupa filtrat Setelah ditambahkan garam dan ditunggu selama 2-3 jam Akhirnya terbentuk endapan Endapan ini merupakan enzim yang lebih murni dari enzim papain ataupun enzim bromelin Hal ini dapat terjadi karena larutan garam dapat mengikat air yang ada pada enzim Sehingga membuat enzim terpisah dari air dan didapat enzim yang lebih murni Alat dan bahan yang digunakan pada uji aktivitas enzim papain dan bromelin Atau uji koagulasi susu Di antaranya yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, sendok plastik, wadah, blender, wadah buffer, pH meter, pipet, air, susu, larutan buffer, papaya, dan juga nanas Pertama-tama disiapkan susu dan dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi yang berbeda Lalu diukur pH pada masing-masing filtrat nanas dan papaya muda menggunakan pH meter Didapatkan pH awal 5,6 untuk enzim papain atau filtrat papaya muda Dan untuk pH awal enzim bromelin yaitu 4,1 Selanjutnya ditambahkan buffer kepada kedua filtrat tersebut dengan tujuan agar pH sebelum dilakukan uji mendekati pH optimum Pada enzim bromelin, pH-nya berubah menjadi 5,1 dan sudah mulai mendekati pH optimum enzim bromelin yaitu 6,5 Pada enzim papain, berubah menjadi 6,5 dan sudah mulai mendekati pH optimum enzim papain yaitu 8 Selanjutnya, teteskan masing-masing filtrat atau enzim ke dalam tabung yang sudah diberikan susu Lalu, tabung reaksi dikocok agar zat di dalamnya tercampur secara merata Kemudian, didiamkan selama 2-3 jam di dalam kulkas Setelah itu, diamati perubahan yang terjadi Dari berbagai percobaan, didapatkan hasil seperti pada tabel berikut Pada awalnya, susu ketika dicampur filtrat dari nanas maupun papaya akan tercampur Namun, setelah didiamkan selama kurang lebih 2-3 jam Perlahan akan terlihat dua layer Baik pada campuran filtrat papaya ditambah susu maupun campuran filtrat nanas ditambah susu Hal ini menandakan bahwa di dalam filtrat tersebut mengandung enzim yang bereaksi ketika dicampur dengan susu yang mengandung protein Adapun dalam enzim papain atau enzim papaya Tidak terlalu terlihat jelas perbedaannya Dapat disebabkan karena kurang banyaknya penambahan filtrat dari papaya muda Alat dan bahan yang digunakan pada uji aktivitas enzim katalase Yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, penjepit, wadah, blender, pipet, lidi, lilin, hati ayam, larutan cuka, dan larutan baking soda Pertama-tama, haluskan hati ayam menggunakan blender Lalu, disiapkan enam tabung reaksi dan masukkan hati ayam ke lima tabung reaksi yang berbeda dan H2O2 ke satu tabung sisanya Pada tabung yang berisi H2O2 atau hidrogen peroksida dilakukan uji gelembung dan uji nyala api Pada uji nyala api, mulut tabung ditutup Lalu, nyalakan lidi dan gunakan bara apinya Lalu yang kedua, yaitu hati ditambah hidrogen peroksida Diteteskan hidrogen peroksida ke dalam tabung Lalu, amati gelembung yang terbentuk Selanjutnya, dilakukan uji nyala api menggunakan bara api dari lidi Lalu yang ketiga, yaitu hati ditambah cuka ditambah hidrogen peroksida Diteteskan cuka ke dalam tabung reaksi Kemudian diteteskan hidrogen peroksida ke tabung reaksi Lalu, amati gelembung yang terbentuk Selanjutnya, dilakukan uji nyala api menggunakan bara api dari lidi Lalu yang keempat, yaitu hati saja Diamati gelembung yang terbentuk Selanjutnya, dilakukan uji nyala api menggunakan bara api dari lidi Lalu yang kelima, yaitu hati ditambah larutan baking soda ditambah hidrogen peroksida Diteteskan larutan baking soda ke dalam tabung reaksi Kemudian diteteskan hidrogen peroksida ke tabung reaksi Lalu, amati gelembung yang terbentuk Selanjutnya, dilakukan uji nyala api menggunakan bara api dari lidi Kemudian yang terakhir, yaitu hati dipanaskan ditambah hidrogen peroksida Pertama-tama, tabung reaksi yang berisi hati dipanaskan di atas api sambil digoyangkan Lalu, teteskan hidrogen peroksida ke tabung reaksi dan amati gelembung yang terbentuk Selanjutnya, dilakukan uji nyala api menggunakan bara api dari lidi Dari berbagai percobaan, didapatkan hasil seperti pada tabung reaksi berikut Pada uji ini, banyak yang gelembung menandakan adanya air Sedangkan nyala api menandakan adanya oksigen Ketika hanya hati saja maupun hidrogen peroksida saja Dapat dilihat tidak adanya gelembung ataupun nyala api yang dihasilkan Ada pun sedikit gelembung pada hidrogen peroksida Dikarenakan hidrogen peroksida yang terlalu lama berada di luar ruangan Tidak adanya gelembung ataupun nyala api yang dihasilkan Terjadi karena tidak adanya reaksi antara hidrogen peroksida dengan enzim katalase dari hati ayam Lalu, ketika hati ayam ditambah hidrogen peroksida Menghasilkan gelembung dan nyala api yang sangat banyak Hal ini terjadi karena pada suhu normal dan pH normal Aktivitas enzim katalase bekerja secara optimum Kemudian, ketika ditambah sedikit asam Gelemung yang dihasilkan sama banyak seperti pada keadaan normal Seharusnya, penambahan asam menyebabkan aktivitas enzim katalase menjadi berkurang Faktor kesalahan yang mungkin terjadi Kemungkinan disebabkan oleh penambahan H2O2 yang terlalu banyak Selanjutnya, pada nyala api Ketika hati ditambahkan cuka Ditambahkan juga hidrogen peroksida Akan mengalami penurunan nyala api Begitupun ketika ada penambahan basah dan juga pemanasan Hal ini sesuai dengan teori Dimana penambahan asam, basah, dan juga pemanasan Menyebabkan pH dan suhu yang digunakan Tidak lagi sesuai dengan pH dan suhu optimum enzim katalase Itulah yang menyebabkan aktivitas enzim katalase menjadi berkurang Sekian praktikum dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!